untuk pembicaraan berikutnya saya ingin mengundang Dr. Lulia Sari yang mana akan bicara mengenai bagaimana workflow dalam 7 langkah kerja ini waktu akan saya berikan dan persilahkan kepada Dr. Lulia Sari silahkan selamat pagi semuanya Assalamualaikum Wr. Wb apa kabar menyapa teman-teman semuanya yang ada di seluruh Indonesia hampir semua bisnis network marketing pun basic-basicnya melakukan hal yang seperti kita lakukan teman-teman artinya kita tidak boleh lepas daripada 7 langkah ini mungkin sedikit saja saya remind bahwa goal, daftar nama, invite, presentasi follow up, closing teamwork memasukkan dalam komunitas itu sudah menjadi darahnya kita sudah harus menjadi habitnya kita, cara kita bekerja menjalankan bisnis ini kapanpun mulai dari zaman dulu sampai sekarang ini saja kerjaannya yang menurut saya justru letaknya memang adalah bagaimana kita semakin jago semakin jago, semakin bisa beradaptasi dengan menghadapi berbagai situasi nah dari 7 ini yang pagi ini yang akan saya lebih bahas itu adalah lebih ke arah inviting, presentasi, follow up, closing handling objection yang free way call saya harapkan dengan untuk daftar nama ini mungkin sedikit reminder saja buat teman-teman bahwa dengan era seperti ini kita tidak bisa walk and talk misalnya kita akan cepat sekali kekurangan atau mengurangi daftar nama kita padahal kita tahu prinsipnya bahwa yang namanya daftar nama itu adalah pelurunya kita di bisnis ini semua daftar nama kita itu peluru kita di bisnis ini jadi bayangkan kalau kita tidak menggunakan peluru kita sebaik mungkin kita akan kehabisan sekali kita akan cepat sekali kehabisan peluru tersebut dan bisa jadi tanpa kelihatan hasil teman-teman jadi penting sekali untuk menanamkan mindset bahwa si daftar nama kita ini yang kita sudah bikin yang kita sudah punya pertemanan kita harus kita perlakukan harus kita treat dengan semaksimal mungkin jangan sampai sia-sia gitu jadi jangan sampai kayak kita punya peluru tapi yang arahinnya asal-asal gitu ya sudah tahu targetnya di sana tapi kita main bombardir seperti itu nah itu yang akhirnya membuat kita seperti mati langkah mati kutu wah kok cepat sekali daftar nama saya habis tapi saya yakin sekali teman-teman bahwa daftar nama tersebut seringkali termasuk saya pun melakukannya kita belum maksimal melakukan prosesnya dari daftar nama tersebut tiap daftar nama tiap peluru tersebut belum maksimal kita lakukan kita proses di dalam seven workflow kita so pagi ini saya lebih mengarahkan agar bagaimana bukan saya saya tidak akan mengajarkan bagaimana expanding namelistnya gitu ya karena saya pikir itu akan ada sedia topik yang lain karena saya ingin agar teman-teman bisa memaksimalkan daftar nama yang sudah Anda punya dengan empat langkah inviting presentasi follow up closing dan handling objection ini agar lebih maksimal daftar nama tersebut tidak terbuang percuma ya oke mengenai prinsip inviting ya saya rasa kita paham kita masih ingat bahwa prinsip inviting adalah kita mencari kita memaparkan mereka dengan peluangnya ya kita mindsetnya sama kita mencari orang yang tepat kita mencari orang yang terbuka dengan peluang kita mencari orang-orang yang memang punya mereka punya goal tertentu gitu ya jadi ini yang kita tetap harus ingat bahwa konsep inviting sama teman-teman bahwa kita mencari orang yang tepat prinsip 4C pun itu tetap kita lakukan disini tapi bagaimana adaptasinya oke nah kita ingat bahwa sebelum kita inviting jadi prinsip inviting itu itu kalau dari fotonya saya dapat gambar foto itu benar-benar menjelaskan banget kita tuh kayak ngajak gitu ya kita lagi invite kita lagi mengundang kita lagi mengajak si prospek kita untuk melihat peluang opportunity yang kita punya nah kita selalu diajarkan sebelum ini pun bahwa mengenai forming membangun kesamaan itu menjadi keharusan ya ini yang sering orang-orang lupa atau kita kebiasaan tuh main broadcast broadcast no teman-teman jangan lakukan big no ya jadi bangun kesamaan dulu ya kita building report ya kemudian cari kebutuhan mereka ya oke cari kebutuhan mereka apa yang mereka memang sedang inginkan atau barangkali kita bisa sempat menggali share apa impian mereka ya kurang lebih seperti itu nah saya kasih contoh misalnya di era pandemi global apa namanya covid seperti ini saya menemukan gampang sekali loh kita forming dan dengan waktu lebih cepat kalau biasanya waktu di offline kita kadang-kadang takes time banget gitu ya untuk butuh waktu sekitar 5 sampai 10 menit ternyata teman-teman dengan dan kita berpikirnya tuh apa ya apa ya pintunya tapi kalau misalnya anda inviting mereka di WA atau by phone itu gampang sekali dan cepat sekali dengan sehubungan dengan pandemi seperti ini anda cuma bisa say hi hi apa kabar kamu sehat-sehat kan gitu kalau kita di luar masa seperti ini mungkin buat mereka agak aneh kok nanya sehat-sehat gitu ya justru inilah saat yang paling tepat untuk kita nanya kabar mereka hey kamu sehat-sehat kan aduh pokoknya kita semua stay safe kamu gimana kamu apa namanya bisa kerja dari rumah kan tidak membuat kamu harus kerja ke kantor kan gitu aku worried banget kalau tahu teman-temanku ada yang masih harus pergi bolak-balik kerja itu bisa menjadi forming kita gitu ya dengan sangat simple ya teman-teman simple banget kita pakai tema itu mumpung memang lagi temanya 2 bulan 3 bulan ke depan akan pembahasannya itu gitu kita kalau sebelumnya kita pakai 4C yang C pertama itu adalah apa namanya komplimen gitu ya maka ini kita bisa dengan menyapa mereka betul-betul atau mendoakan kalau itu komplimen kita pakai bisanya adalah mendoakan aduh aku pokoknya kalau bisa semua teman-teman ku yang aku kenal sehat ya kamu sehat ya disana ya gitu jadi pakai itu gitu dan ketika mulai kita memancing apa mereka sedang bekerja dari rumah nah dari situ kita bisa tahu secara tidak langsung apakah mereka bisa bekerja dari rumah atau mereka harus bolak-balik atau kadang-kadang mungkin ada yang sudah di PHK teman-teman ada yang sudah nggak punya pekerjaan disitu kita bisa mulai menggali ya oke nah ini skripnya ya yang disimpelkan teman-teman rumusnya adalah kalau ada caranya bersediakah Anda gitu ya kalau ada caranya bersediakah Anda ya sesimpel itu teman-teman ya baca lagi sama-sama kalau ada caranya bersediakah Anda ya nah untuk nah itu titik-titiknya diisi tergantung nanti Anda mengundang untuk apa contohnya kalau misalnya saya kasih contoh disana adalah kalau ada caranya untuk mendapatkan penghasilan tambahan 15 juta rupiah per bulan dari rumah oke bersediakah Anda untuk nah apa yang kita minta instruksinya kalau kita kalau kita mau undang mereka misalnya ke presentasi bisnis ya video presentasi 10 menit maka bersediakah Anda untuk menonton video presentasinya 10 menit ya 10 menit video presentasinya kalau misalnya kita mau mengundang mereka ke bisnis opportunity yang hari Sabtu gitu ya atau siang nanti siang nanti kita ada ya jadi teman-teman jangan lupa undang yang banyak bisa langsung praktekkan yang tips saya ini kita undang banyak teman kita di siang nanti ya kalau ada caranya untuk dapat penghasilan tambahan 15 juta rupiah per bulan dari rumah bersediakah Anda untuk mengikuti bisnis opportunity yang akan diadakan siang ini jam 1 gitu ya atau kalau misalnya kita mau mengundang mereka ke regional fly-in gitu ya kalau ada caranya untuk dapat penghasilan tambahan 15 juta rupiah per bulan dari rumah bersediakah Anda untuk mengikuti seminar bisnis online yang akan diadakan ya mengikuti seminar bisnis online jadi mereka tahu bahwa kita memang undang mereka untuk ke event ya event online ya itu rumusnya teman-teman ya hafalin-hapalin-hapalin ya kalau ada caranya bersediakah Anda untuk oke ya nah ini tergantung situasinya nanti ya Anda bisa fleksibel di skrip titik-titiknya ketika Anda mengundang untuk apa ya oke nah yang langkah ketiga ya apakah sekarang saat yang tepat untuk kalau misalnya kita mau kasih video presentasi berarti kita langsung tanyanya apakah sekarang saat yang tepat untuk nonton videonya gitu ya bolehkah saya telepon kembali pukul kita kira-kira kalau videonya 10 menit berarti kita minta menelpon setelah kira ekspektasi bahwa mereka sudah selesai nontonnya misalnya kita kasih link videonya kita kasih presentasi videonya jam 10 berarti kita harapkan 10.15 saya telepon ya gitu ingat teman-teman dalam prinsip 4C itu adalah tadi kompliment kalau di sini kita lebih kayak mungkin mendoakan gitu ya kemudian curiosity tetap kita lakukan kita cerita banyak-banyak videonya tentang apa dengerin aja kemudian curiosity dan control kita harus bisa kontrol kalau mereka tanya-tanya banyak sampai mereka mendengarkan video tersebut dan yang keempat adalah commitment kunci daripada inviting adalah commitment artinya target kita ketika kita memberikan meng-invite mereka untuk menonton video meng-invite mereka untuk masuk ke presentasi bisnis online maka kita yang kita minta commitment mereka teman-teman kita minta commit apakah mereka siap nontonnya sekarang apakah mereka siap untuk masuk ya baru kita kasih link gitu ya jadi ingat bahwa di dalam inviting ya prinsip 4C nggak berubah tapi kita perlu perlu paham betul kalau dulu kan kita inviting membuat membuat commitment-nya adalah mereka confirm mau datang ya mereka mau datang ke pertemuan kita maka kalau inviting kita untuk mengundang mereka melihat video presentasi bisnis kita mereka commit untuk bersedia mau nonton videonya atau kita minta commitment mereka mereka mau masuk untuk mendengarkan presentasi bisnis online-nya atau mereka commit untuk mau masuk ke dalam seminar bisnis online-nya ya saya harap teman-teman bisa paham dengan penjelasan saya saya harap cukup jelas nah jadi inviting ini teman-teman saya sarankan kita nanti akan melakukannya seperti daily habit kita 3 presentasi per hari jadi buat teman-teman saya sering sekali mengatakan kepada tim saya pola kerja kita kerja kita tuh gak berubah bahwa kalau dulu kita punya target invite 3 orang per hari gitu ya yaudah artinya kita juga punya habit setiap harinya kita invite 3 orang per hari tapi invite yang sampai dapat confirm itu adalah mereka oke dan mereka siap untuk nonton videonya atau kalau Anda mau upgrade lagi standar Anda bukan hanya 3 invite tapi bisa jadi minimum 3 presentasi ada 3 orang yang menonton video presentasi Anda setiap harinya ya oke jadi itu yang kita ajarkan untuk daily habit ke tim oke nah setelah mereka mau mereka bersedia untuk nonton video presentasinya ya 5 key point ini adalah proses yang kita bisa apa ya kita bisa karena ini berulang-ulang ya kalau forming kemudian inviting tiap orang sudah pasti beda-beda tapi presentasi mau presentasi ke A mau ke B ke C harusnya sama betul nggak 5 key point kita standar kita punya yang sama ya dan dalam presentasi target kita presentasi kalau dulu adalah kita one on one bisa jadi atau mereka hadir di pertemuan offline maka target kita di era online ini adalah prospek nonton video presentasi Anda oke ya nah kita menggunakan apa gunakan tools ya kita punya tools ya 10 menit business briefing video yang saya waktu bikin slide ini masih tulisannya incoming teman-teman tapi saya mau kasih kabar baiknya siapa yang mau denger kabar baiknya yang mau denger kabar baiknya cung di youtube kasih komen yang mau denger kabar baiknya ya dan apa namanya yang mau kabar baiknya pokoknya komen dulu deh yang banyak ya komen like karena kalau komennya banyak baru saya kasih tahu kabar baiknya apa gitu ya oke udah banyak belum nih aduh belum 20 30 ya oke kabar baiknya video 10 menit presentasinya sudah jadi jadi nanti kita akan siap sebar untuk semua setiap dari kita bisa menggunakan 10 menit presentasi video ini teman-teman ya jadi terima kasih kepada tim yang sudah membuatkan tools kita ya jadi ini kita harapkan bisa membantu banyak dari Anda untuk bisa melakukan presentasi ya yang kita lakukan secara standar Anda cukup memberikan share videonya saja ya itu sudah menjadi presentasi standar oke ya dan siapa yang kepengen siapa yang kepengen video presentasinya yang kepengen cung di sana komen di youtube love yang banyak gitu ya yang kepengen videonya pokoknya nanti saya lihatin kalau tidak ada di komen nggak dikasih videonya Pak Ron gitu ya oke ya nah jadi gunakan tools yang ada teman-teman ya jadi kalau Anda sudah berhasil ingat target kita prospek nonton video presentasi kalau si prospek sudah bisa nonton artinya target presentasi Anda checklist done satu hari satu gitu ya oke nah kemudian kita bisa juga mengundang mereka kemana gitu ya ke bibi online nah buat teman-teman kita sekalian update update info bisnis bisnis briefing online yang tadinya kalau di Jakarta selasa Sabtu terus di daerah-daerah lain bisa ada di apa namanya hari-hari yang tertentu juga kita menyempakati secara bersama bisnis briefing online kita secara nasional itu di setiap Sabtu minggu ke satu minggu ke dua dan minggu ke empat ya yang minggu ketiganya kita akan mengadakan regional meeting regional seminar regional fly-in gitu ya secara nasional juga gitu nah jamnya teman-teman ya ini sementara kita tetapkan jamnya adalah jam satu siang oke jadi undang orang yang banyak ke dalam presentasi bisnis online Anda bukan bisnis online ya ke presentasi live live-nya gitu ya karena kalau live berarti memang langsung gitu ya di hari Sabtu nanti siang berarti ya jam satu teman-teman silahkan undang ya jadi ada siang ini ada gitu ya dan sudah disiapkan oleh tim Makassar ya oke kemudian checkpointnya lagi dalam hal presentasi ini Anda pastikan mereka menontonnya bukan sekedar Anda cuman share link videonya doang ya Anda cuman share video atau sekedar sekedar share link presentasi online ya no gak itu teman-teman target Anda memastikan mereka sampai menontonnya ya jadi ingat kalau target di inviting adalah memastikan mereka siap dan mau menontonnya maka target di presentasi di tahapan ini adalah mereka memang menontonnya ya oke semoga ini juga clear tahapan presentasi oke nextnya adalah mengenai follow up dan closing Mbak gimana caranya kita bisa meng-follow up orang-orang yang di online ini gitu ya karena tadi kita apa namanya memberikan itu adalah bentuk video atau mengajak mereka ke invite mereka ke business briefing online atau ke regional seminar ya nah teman-teman ingat ya kalau presentasi bisa kita jadikan standar bentuk video follow up gak bisa balik lagi ke yang tahapan yang pertama inviting Anda yang harus melakukannya sendiri oke ini tugas setiap dari Anda yang punya prospek untuk meng-follow up dan rumusnya adalah meng-follow up karena tadi di inviting kita sudah bilang bahwa saya telpon Anda ya 15 menit paling bagus adalah 15 menit kalau dulu kita punya tuh follow up harus dalam waktu 2x24 jam kalau di offline di online di era seperti ini maka gak boleh lama-lama sebisa mungkin sehabis mereka nonton kita kasih waktu kalau mereka nonton 10 menit yaudah 15 menit nanti saya telpon lagi jadi itu kenapa untuk memastikan apakah mereka menontonnya atau tidak gitu ya oke dan itu membuat urgensi membuat urgensi karena udah mau diteleponin nanti 15 menit lagi gak enak sama temen gue kalau dia mau nonton 15 menit dan gue bilangnya belum nonton gitu ya oke jadi kalau Anda sudah dapat komitnya Anda mau nanti telpon lagi jam berapa maka disitulah waktu yang paling tepat untuk Anda menelpon dan mem-follow up mereka oke nah pertanyaan apa yang kita perlu tanyakan yang pertama apa yang paling Anda suka dari presentasi tadi itu dulu yang Anda tanyakan Anda suka produknya kah atau Anda suka dengan bisnisnya kah gitu ya apa yang paling Anda suka dari presentasi tadi dengan produknya kah atau dengan bisnisnya kah ya gitu kemudian kalau mereka menjawab misalnya oh ya saya kayaknya menarik deh itu bisnisnya gitu ya tapi saya ada pertanyaan biasanya seperti itu ya mostly mereka pasti ada pertanyaan ya kalau ada pertanyaan tampung teman-teman oh oke ada lagi enggak pertanyaan yang lain ada lagi enggak apa lagi apa lagi ya semakin mereka banyak bertanya teman-teman itu menunjukkan tingkat ketertarikan mereka itu tinggi sebenarnya jadi Anda nggak usah takut kalau mereka ada banyak bertanya Anda malah jangan takut itu menunjukkan betul-betul mereka memperhatikan dan menonton video tersebut dan tertarik dan open dengan peluang bisnisnya dan itu adalah kesempatan yang sangat baik untuk Anda jadi membangun hubungan kembali membangun trust lagi dengan mereka gitu ya dan menjelaskan lebih banyak tentang peluang bisnisnya ya nah cara menjawabnya adalah ya ini kata closing yang poin yang ketiga ini adalah closing questionnya kalau ada caranya bisa punya penghasilan tambahan dari rumah aja siap nggak mulainya sekarang gitu ya sering sekali kita itu derdek mau ngomong closing itu kata-kata closing itu paling kita hindari paling kita takut ya saya termasuk yang seperti itu dulunya teman-teman muter lagi balik lagi muter lagi balik lagi padahal kita perlu menanyakan kenapa karena bentuk pertanyaan dari siapkah Anda memulainya sekarang ini mengkonfirmasi lagi apakah dia betul-betul jelas atau dia masih ada pertanyaan sebenarnya atau bisa jadi ada question pertanyaan berikutnya atau handling objection yang kita sebut dengan handling objection ya jadi nggak usah dengan kata-kata siapkah Anda memulainya sekarang itu hanya sebaris kalimat untuk mengkonfirmasi kelanjutannya mereka mau apa gitu ya jadi please katakan closing questionnya siap nggak mulainya sekarang gitu ya kalau ada caranya bisa punya penghasilan tambahan dari rumah aja siap nggak mulainya sekarang gitu ya nah lagi-lagi kata closing questionnya Anda mau mulainya dengan cepat atau lambat Anda mau mulainya dengan cepat atau lambat ya jadi kalau Anda perhatikan teman-teman sebenarnya alur kita sama betul nggak tapi ada beberapa pakem yang secara mindsetnya harus kita ingat karena ini di kita di eranya adalah lebih banyak di secara kita nggak ada tatap muka ya jadi engagementnya beda sekali dengan kita bertemu dengan orang that's why makanya langkah-langkah ini harus kita lakukan betul-betul step-stepnya ya secara rinci secara benar tahapannya agar kita nggak menyanyiakan daftar nama kita tersebut ya saya udah berapa menit ya ini ya oke ya kemudian masuk ke dalam handing objection oke seperti rumus kebanyakan ya teman-teman feel, felt, and found ya ini kita tetap pake rumusnya sama ya anda boleh pilih salah satu scriptnya dari yang akan dicontohkan ini setuju dengan objection mereka misalnya mereka bilang tapi hari gini gitu ya saya ini nggak bisa jualan saya kemarin juga undang orang masih mereka bilang saya tuh nggak biasa jualan gitu ya kemudian tapi masa seperti ini saya nggak bisa keluar-teluar rumah loh gitu ya jadi saatnya langsung anda katakan setuju dengan objection mereka feel ya maaf itu hurufnya kurang satu ya felt saya juga merasa seperti itu tapi yang saya temukan ya anda bisa katakan bahwa ternyata di era work for a month seperti ini saya malah lebih efektif menjalankan bisnis saya dari rumah bahkan ternyata saya bisa sangat efektif dengan waktu saya ada di rumah gitu ya feel, felt, and found oke atau anda bisa pakai rumus yang kedua all I know is ya lanjutkan ya bisa digabungkan juga lanjutkan dengan yang pernyataan berikutnya saya setuju sekali dengan apa yang menjadi kekhawatiran kamu tapi yang saya ketahui ya contoh saya misalnya ada mereka the conditionnya adalah aduh di masa kayak gini ekonomi susah dan rata-rata semua orang kan menahan duitnya gitu ya saya langsung bilang saya setuju banget dengan pemikiran kamu saya pikir juga seperti itu tapi yang saya ketahui saat ini ya perusahaan kami justru omsetnya itu bisa naik karena ternyata saya sadar sekali bahwa yang namanya kesehatan itu di atas segalanya ya bahwa kita punya produk kesehatan masukin lagi teman-teman ya jadi apapun yang menjadi keberatan mereka setuju dulu gitu ya tapi yang saya ketahui Anda bisa kasih faktanya gitu ya bahwa rata-rata omset malah naik penjualan produk kita malah laku keras terutama suplemennya gitu ya malah terjadi ibaratnya banyak tapi yang saya ketahui justru banyak dari tim kami yang merasa bersyukur sekali ketemu peluang bisnis ini di era seperti ini gitu bahwa ternyata kita punya opportunity produk yang dicari banyak orang ya bahkan di masa krisis sekalipun ya itu yang kita katakan all I know is gitu oke nah Anda bisa tambahkan dengan other people's story ya setuju dengan objection tapi pakai story leader ya Anda bisa ambil contoh gitu ya saya ingat bahwa Indonesia berapa kali mengalami masa krisis moneter gitu ya misalnya ya tetapi yang saya tahu justru adalah orang-orang yang sukses per hari ini gitu misalnya ya contohnya kita bisa kasih contoh misalnya ketika Mbalani atau Paroni siapapun yang story leader yang Anda punya ya Anda ceritakan gitu ya bahwa apa yang menjadi hambatan mereka tantangan mereka justru ketika mereka berani menghadapi itu semua mereka akhirnya keluar menjadi pemenang ya intinya adalah Anda cerita kesuksesan Anda ambil contoh daripada success story para leader oke ini di handling objectionnya nah kalau ternyata bisa jadi setelah Anda sudah berusaha untuk memfollow up mereka menghandling objection mereka ada saja tetap keraguan-keraguan mereka betul nggak jadi kalau Anda paham ini adalah proses proses memang yang namanya kita terus mengupgrade belief mereka ya mereka dari yang beliefnya mungkin masih sedikit kita tambah lagi beliefnya kita tambah lagi beliefnya ya dan barangkali ada satu dua pertanyaan yang membuat mereka masih kurang setnya nah Anda bisa memanfaatkan handling objection ini dengan menggunakan teknik ABC call atau three-way call oke ya di slide saya kasih gambaran ya bahwa three-way call ABC call ini adalah teknik yang sangat apa ya kalau saya katakan manjur banget teman-teman Anda nggak memakai kekuatan Anda sendiri Anda meminjam kekuatan dari upline Anda mentor Anda leader Anda yang mereka punya pengalamannya mereka orang yang sukses mereka yang banyak paham dengan bisnis ini dan mereka orang-orang yang sangat membantu sekali dalam Anda menjalankan bisnis ini dan ini bisa jadi sambil kenalan karena orangnya fun gitu ya orangnya terbuka gitu jadi meskipun Anda kasih profile dia misalnya high profile Anda juga perlu juga menekankan tapi orangnya enak banget kok untuk diajak cerita dan sharing dan tukar pikiran ya ternyata ini tips yang bagus sekali teman-teman ternyata kadang-kadang kalau kita ceritain leader itu tinggi banget prospek kita takut juga ya jadi funnya tetap dimasukin tapi orangnya leader tapi leader saya ini orangnya enak banget untuk diajak diskusi kamu bisa banyak bertanya sama dia gitu ya pertanyaan-pertanyaan yang memang gitu kan jadi Anda harus bisa mengedifikasi ya nah itu rumus ABC dan 3-way call kita sudah pernah kita sudah hapal kita sudah sering sekali mendengar ini bahwa Anda dan prospek mereka percaya sama Anda prospek Anda percaya sama Anda karena Anda temannya tapi si prospek tidak mengenal upline Anda oke jadi fungsi Anda menjadi penjembatan penjembatan agar si prospek Anda bisa percaya dengan mentor Anda dengan upline Anda sehingga upline Anda Anda bisa mengedifikasi sebaik mungkin upline mentor Anda sehingga si upline ini bisa membantu lebih banyak bisa membantu Anda lebih banyak untuk menghandling objection si prospek Anda ini oke ya nah apa yang bisa kita lakukan ya nih contoh skripnya jujur saya nggak tahu jawabannya ingat teman-teman ya nggak harus semua kita harus tahu kalau Anda mengatakan dia sudah menyerang dan bertanya beberapa kali dan Anda mengatakan bahwa ternyata masih mereka nggak puas ada hal yang Anda juga jawabnya takut mereka ragu gitu ya Anda bisa bilang bahwa jujur saya nggak tahu jawabannya tapi ketika kamu bilang butuh memiliki income tambahan Anda jadi jadi Anda bisa sebutkan sesuai impian mereka yang Anda sudah gali tadi ya di build report di forming di awal ya sebutkan apa impian mereka ini saya kasih contoh simpelnya adalah jujur saya tidak tahu jawabannya tapi ketika Anda bilang tadi bahwa Anda tertarik untuk punya Anda terbuka untuk punya tambahan income 15 juta rupiah per bulan apakah itu benar-benar yang diinginkan oke ya nah apabila ia bersediakah kamu untuk bicara bertiga dengan upline mentor saya ya lanjut langsung lanjutkan dengan edifikasi mereka Bapak A misalnya Ibu A Anda sebutkan nama mentor Anda adalah seseorang yang memberikan bisnis kepada banyak orang yang berhasil namun biasanya waktunya sangat terbatas sekali ya bisa nggak siapkan tiga pertanyaan yang paling utama yang kalau itu terjawab akan membuat kamu memiliki keyakinan untuk memulai bisnis ini dengan segera oke ya jadi ketika kita meminta mereka mau untuk ketemu dengan mentor kita dengan mereka yang masih ada beberapa pertanyaan oke bersediakah dia untuk berbicara dengan upline kita langsung edifikasi nah ingat untuk menyiapkan mereka dengan tiga pertanyaan ya nah ini kata-katanya bagus banget yang kalau ya bisa siapkan tiga pertanyaan yang paling utama yang kalau itu terjawab membuat Anda memiliki keyakinan untuk memulai bisnis ini segera jadi dia akan betul-betul memilih pertanyaan apa ya yang membuat mereka akhirnya bisa klik dan akhirnya memutuskan untuk yes bergabung oke ya semoga ini juga jelas teman-teman nah jadi prosesnya follow up tentunya ini proses yang berkelanjutan teman-teman ya saya mengingatkan lagi follow up bukanlah proses satu kejadian tetapi yang namanya follow up itu adalah proses recruiting adalah sebuah proses bukan satu kejadian doang jadi anda perlu mengekspos mereka terus mengekspos mereka lagi upgrade expose expose upgrade expose expose upgrade upgrade-nya kemana skala skala bilik mereka kita upgrade terus ya nah jadi kalau kita lihat yang di layar itu yang dari paling bawah invite ya kita mulai dari invite mereka kita WA forming telpon mereka ya kemudian kita berikan video presentasi ya kemudian BB online ya kemudian kalau mereka masih ada juga anda bisa langsung upgrade lagi mereka ke business briefing gitu ya atau ABC 3W yang mana diantara dua itu boleh tergantung dari prosesnya teman-teman sampai akhirnya mereka bergabung pun ataupun belum bergabung pun tetap anda terus expose mereka expose mereka lagi upgrade lagi expose lagi upgrade lagi expose lagi upgrade lagi ya jadi ini penting sekali rumus follow up teman-teman ya bagaimana dalam tahapannya ketika kita mengajak mereka juga untuk ABC 3W call itu juga bagian proses dari follow up dan handling objection mereka sampai akhirnya mereka memutuskan untuk bergabung ya dan ketika mereka bergabung pun anda tetap harus mengexpose mereka lagi terus mengexpose mereka lagi upgrade di lift mereka lagi ke event-event yang lebih tinggi ya seperti kita bilang seperti kita tahu kita punya skala event-event yang itu akan terus menambah di lift kita ya mulai dari regional summit kita menyediakan ada kalau di business briefing online teman-teman ada ada testimoni testimoni 3-5 menit dari dua dua leader yang anda bisa gunakan untuk validasi validasi jadi expose-expose upgrade nah di dalam event tersebut maka informasi yang sudah anda sampaikan itu divalidasi oleh orang lain penting sekali untuk mereka mendengar validasi bukan hanya dari anda oke mereka perlu mendengar validasi itu dari banyak orang juga that's why kita harus terus expose mereka upgrade lagi expose mereka dengan berbagai event online yang ada di OTG oke nah nah ini dia 3-3-3 daily habit yang harus kita lakukan beberapa tim saya bilang gitu aduh mbak ini rasanya saya kayak kram otak ini tiba-tiba kayak freeze gak ngerti mau ngapain gitu ya karena biasanya keluar dan ini tiba-tiba di rumah menadak kerjaan kayak banyak banget gitu ya saya paham sekali teman-teman saya juga merasakan hal yang sama gitu ya tapi kalau ada caranya tuh kan enak tuh semuanya ya kalau ada caranya nah ini saya kasih tau caranya kita harus punya 3-3-3 daily habit teman-teman ya kalau anda lihat yang paling bawah tuh ada video presentasi bisnis product opportunity video presentasi bisnis ini yang nanti akan dibagikan ya jadi harap bersabar sambil menunggu dirapikan mengenai logo dan lain-lain anda bisa segera memiliki video presentasinya yang hanya 10 menit ya atau anda juga bisa mengundang mereka ke product opportunity oke ya paparkan mereka gitu ya undang 3 orang per hari lakukan Senin Selasa Rabu daily habit check kalau anda yang mengikuti 12 week year ya kan ada checklist tuh ya maka checklist presentasinya adalah sudah 3 orang belum yang nonton video gitu ya nah 3 follow up 3 follow up yang tadi gitu ya kamu udah nonton belum videonya checklist lagi follow up bisa berupa apa berupa 3 yang sudah kita undang lagi minimum 3 atau kita jangan luka juga untuk memfollow up orang-orang memastikan lagi reconfirm kalau misalnya kita undang mereka ke business briefing online ya atau ke fly in regional oke nah kalau kita lakukan itu ya 3 tadi 3 nya baru apa invite atau presentasi kemudian apa namanya follow up maka 3 membangun 3 ya habit customer kita jualannya gitu ya ini jangan sampai dilupakan teman-teman ya saya melihat ada beberapa ketika di masa seperti ini yang biasa jago rekrut pebisnis gak punya customer base karena saya pun mengalaminya setahun pertama teman-teman jagonya closing LTP 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 begitu udah jadi breakaway semua gitu ya ternyata saya lupa membangun customer base teman-teman dan itu fatal sekali gitu jadi kenapa 3-3 daily habit termasuk adalah membangun customer base jadi 3 nya itu adalah orang-orang yang Anda memang entah customer Anda Anda follow up mereka di upgrade di upsell di cross-sell gitu ya ditawarkan lagi produk yang lain bicaranya produk gitu ya jadi 3-3-3 oke daily habitnya kemudian setelah Senin Selasa Rabu Kamis Jumat undang lagi ke bisnis briefing online setiap hari Sabtu jam 1 minggu 1 minggu 2 minggu 4 minggu 3 nya undang kemana ke OTG regional orang-orang yang udah kita undang di bisnis briefing online di week 1 kita undang lagi di OTG regional yang week 3 kalau rodanya yang di bawah jalan teman-teman yang kitanya memastikan kita bisa mendapatkan 3 orang yang menonton video presentasi kita setiap harinya roda yang paling bawah itu jalan maka keatasnya kita tentunya akan bisa ada orang-orang yang kita follow up orang baru yang kita bisa follow up dan undang untuk mengikuti bisnis briefing online setiap Sabtunya kita harus targetnya harus bisa membawa sama orang baru juga dan nanti kalau sudah terduplikasi week 1 week 2 week 3 kita harapkan di week 2 orang baru yang sudah bergabung mereka sudah bisa undang lagi untuk ke bisnis briefing online yang minggu berikutnya semoga 3-3 daily habit ini kita bisa pakemkan di pola kerja kita sehari-hari menjadi habit kita sehingga yang Anda bisa atur adalah Anda bisa mengatur waktunya dengan anak-anak dengan kegiatan mungkin sebagai ibu Anda harus masak atau bebersih tapi checklistnya adalah apakah kita sudah melakukan 3-3-3 kita apakah kita sudah mengundang 3 orang untuk mau nonton video presentasinya apakah 3 orang yang kita undang itu sudah nonton video presentasinya apakah 3 orang tersebut mau untuk kita expose lagi expose upgrade lagi ke bisnis briefing online kita kita follow up lagi apakah mereka mau untuk confirm mau mengikuti komit di OTG regional bisnis fly seminar regional kita dan tiga lagi adalah kita sudah melakukan blog untuk promote kita punya produk kita share kita punya produk bukan promote mungkin lebih share share kepada orang-orang yang kita kenal mungkin kepada tim kita juga yang dia cross-sell dia taunya produknya tadinya ini kita cross-sell dengan produk yang lain tadinya cuma tahu skincare kita tawarkan suplemen yang tahu suplemen kita tawarkan dengan Farmanex kurang lebih seperti itu saya rasa waktunya sudah cukup sekali 30 menit waktu saya sudah habis dan terlewat teman-teman saya tahu tidak mudah karena saya sendiri juga seminggu pertama sudah benar banget kayak freeze kayak tiba-tiba mendadak banyak sekali yang harus dikerjakan tetapi setelah kita mulai paham alurnya bahwa seven workflow kita tidak berubah kita fokus kepada apa target yang harus kita selesaikan setiap harinya kita lebih menjadi terorganis terorganis kita tentunya berharap masa corona epidemi ini pandemi ini cepat berlalu teman-teman itu tentunya semua doa dari kita tetapi ingat kita tidak bisa mengontrol setiap kejadian so saya mau menutup slide presentasi saya dengan kata-kata ini bahwa it never get easier teman-teman yang gak akan pernah bisa menjadi lebih mudah apapun kita gak bisa berharap menjadi lebih mudah menjadi lebih enak menjadi lebih nyaman oke tetapi yang kita bisa harapkan adalah kitanya bukan kita yang harapkan kitanya yang berupaya menjadi lebih kuat kitanya yang berupaya untuk menjadi lebih baik kitanya yang berupaya untuk belajar lebih baik kitanya yang belajar untuk lebih skillful lagi kitanya yang belajar untuk lebih tidak mudah menyerah lagi oke ya mungkin sekian untuk kasih dari saya menyerah